Ngomongin tentang hari kesaktian Pancasila, kita gak akan bisa lupa peristiwa 54 tahun yang lalu, yang sempat ngancam persatuan Indonesia. Tapi untungnya, karena pejuang kita di saat itu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, jadilah persatuan Indonesia masih bisa terjaga sampai sekarang. Kebayang gak sih sama kalian? Dan meskipun di satu pemukiman ada yang berbahasa Batak, Minang, Jawa, Bali, dan bahkan ratusan bahasa lainnya, kita tetap bisa saling komunikasi dengan satu bahasa, bahasa Indonesia. Kita juga merayakan hari-hari besar semua agama yang ada di Indonesia dengan damai dan sukacita di setiap tahunnya. Itu tandanya, Pancasila secara gak sadar udah nyatuin kita yang berbeda-beda. Selamat hari kesaktian Pancasila, Indonesia.